Intro Kita beralih ke informasi lain Pemeriksa kakak beradik pengendara motor meragam nyawa setelah bertabrakan dengan satu unit bus sarat penumpang di Jalan Lintas Tengah Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada 9 malam 15 Juni 2019, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Sebuah kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Tengah Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara pada Senin malam 15 Juni 2019, pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Kecelakaan tersebut pelibatkan sebuah mobil bus sarat penumpang dengan sebuah motor metik yang ditumpangi oleh kakak beradik Bus dengan nomor polisi BG7066W melaju dari arah Palembang menuju ke Jakarta Ketika sampai di tempat kejadian sebuah motor Honda Vario tanpa nomor polisi yang ditumpangi oleh kakak beradik tersebut melaju dari arah kota bumi hendak menuju rumahnya di Desa Bandar Putih yang bersebelahan dengan desa tempat kejadian tersebut Namun naas motor yang mereka kendarai melaju dan masuk ke bagian bawah mobil bus tersebut dan menyebabkan kedua korban mengalami luka serius di tubuhnya hingga meninggal dunia Korban adalah Saroh Mah wanita berusia 22 tahun dan adiknya Muhammad Fazri seorang pria berusia 17 tahun Nyawanya sudah tidak tertolong lagi saat dibawa ke rumah sakit daerah Riyakudu Kota Bumi oleh pihak kepolisian Camat Kota Bumi Selatan yang datang ke lokasi kejadian membenarkan perihal kecelakaan tersebut Sementara itu pihak rumah sakit menjelaskan korban mengalami luka parah di kepala dan kakinya yang berapa kejadian korban juga terdapat luka di kaki dan tampak patah kaki dan luka Menghindari amuk masa sopir bus pun lari meninggalkan puluhan penumpang di jalan pihak polisian segera mengevakuasi seluruh penumpang dan kedua kendaraan kini diamankan di Mapolres Lampung Utara Sastra Sudani melaporkan Sastra Sudani